Selamat berjumpa kembali dengan firman Tuhan yang diperuntukkan hari ini Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa Allah Bapak, Allah yang sungguh mengasihi kami dan memberikan pagi hari yang indah ini Kami bersyukur karena sebelum kami beraktifitas hari ini Tuhan mau menyapa kami Pakai dan urapi hambanya dalam kemelemahannya Sehingga firmanmu sungguh menjadi bagian kami dalam nama Yesus Amin Dasar firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 berbunyi Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya Sejauh demikian firman Tuhan kita yang berbahagia adalah orang yang mendengarkannya Memelihara dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari Shalom Orang kaya dan menurut Webster dan Oxford Gexionary arti kaya adalah memiliki banyak harta atau properti Bisa juga kita artikan banyak uang dan juga bergemelimang harta Sehingga bisa hidup mewah dan poya-poya Karena itu saudaraku tidak sedikit orang merasa belum mampu dalam tanda putih Untuk dapat berbagi dengan orang lain dengan berbagai alasan Karena gaji yang sedikit lah Karena kebutuhan keluarga yang begitu membeludak lah Karena sandang pangan Karena uang sekolah Karena transportasi Karena listrik Karena air Karena bayar kredit dan lain sebagainya Yang masih banyak lagi membuat banyak orang enggan Dan merasa tetap kurang dan pas-pasan Boro-boro saudaraku untuk berbagi Ya memberi Kalau boleh justru menerima dari orang lain Saudaraku pertanyaannya Apakah kita sebagai orang percaya Bisa berbagi dengan orang lain Dengan kondisi yang pas-pasan Atau dengan kekurangan Saudaraku ternyata sangat bisa Dan sangat memungkinkan Karena kekurangan bukanlah halangan bagi kita untuk memberi Jika kita mau meneladani jemaat Makedonia Yang sangat sulit secara ekonomi Bahkan sangat miskin secara jasmani Tetapi berbagi dalam banyak hal kepada jemaat lain Mereka betul sangat miskin Tetapi kaya dalam kemurahan Istilahnya miskin tetapi kaya Sangat-sangat paradoks Kita melihat bahwa Kemiskinan mereka tidak menghalangi Mereka untuk Berbagi Bermurah hati Karena mereka memang memiliki Kemurahan hati yang sangat luar biasa Kayanya mereka dalam kemurahan hati Terbukti Karena Paulus mengatakan Bahwa mereka memberi Bahkan melampaui Kemampuan mereka Paulus melihat sikap jemaat Makedonia Ini sebagai contoh dan teladan Yang memberikan inspirasi Bagi jemaat-jemaat lain Termasuk juga bagi kita sendiri Kenapa saudaraku Jemaat Makedonia Ini menjadi contoh dan teladan di dalam Berbagi di dalam Bermurah hati Karena saat itu Mereka berada dalam penderitaan sebenarnya Bahkan sebenarnya Mereka hidup dalam garis-garis kemiskinan Tetapi penderitaan itu Tidak merampas sukacita mereka Kemiskinan itu Tidak melunturkan semangat mereka Untuk membantu dan berbagi Dalam situasi yang sangat sulit itu pun Mereka melakukan Apa yang kita pikir Tidak mungkin mereka lakukan Bahkan Sanggup mereka melakukannya Dengan baik Bukankah kita saudaraku Sering berpikir Bahwa jika kita mau memberi Jika ada kemampuan Dan keadaan kita Memungkinkan untuk memberi Biasanya Waktu kita memberi yang terbaik Adalah ketika kita Mendapatkan hasil yang Memuntungkan Saat panen Melimpah Saat ada bonus Dan berkat-berkat lain Yang melimpahi kita Tetapi tidak demikian Dengan orang-orang Percaya di maka dunia Keadaan mereka Waktu memberi Bukanlah Keadaan Yang kita sebut Sebagai keadaan Yang ideal Makanya Saudaraku Yang mereka lakukan Bukanlah sesuatu Yang biasa Biasa saja Tetapi Yang sangat Sangat Luar biasa Karena biasanya Orang memberi Sesuai dengan Kemampuan Yang ada pada mereka Boroboro Kalau mereka dalam kekurangan Mampu untuk Memberi Namun itu Saudaraku Apa rahasianya Sehingga Jemaat Makedunia Ini Bisa dan bahkan Mampu Dengan Semangat Untuk Memberi Berbagi Dengan Orang lain Firman Tuhan Secara tegas Tadi mengatakan Karena Mereka Mengenal Dan Mengalami Kasih Karunia Tuhan Dalam hidup Mereka Pribadi Lepas Pribadi Saudaraku Kasih Karunia Dapat Dihartikan Sebagai Sesuatu Yang baik Sesuatu Yang mulia Yang sebenarnya Tidak layak Kita terima Tetapi Kita terima Oleh karena Kemurahan Hati Tuhan Makanya Kasih Karunia Sekali lagi Kasih Karunia Itu Gratis Tidak Membayar Adalah Pemberian Allah Kepada Manusia Yang tidak Layak Dan Tidak Pantas Menerimanya Itulah Sebabnya Kasih Karunia Allah Dihubungkan Dengan Apa Keselamatan Kita Umat Manusia Berdosa Oleh Pengampunan Tuhan Yesus Di Kayu Salim Yang Sepantutnya Kitalah Disana Tetapi Diambil Alih Oleh Kristus Yesus Supaya Kita Diselamatkan Nah Saudara Orang Yang sudah Percaya Mengenal Dan Mengalami Kasih Karunia Allah Yang begitu Luar biasa Inilah Di dalam Yesus Kristus Yang Sebenarnya Dia Adalah Kaya Dan Itu sudah Tuhan Pirmankan Tadi Bahkan Sangat Kaya Karena Dia Adalah Memang Pencipta Langit Dan Bumi Dia Adalah Pemilik Segala Sesuatu Tapi Oleh Karena Kemiskinannya Menjadikan Kita Kaya Secara Rohani Yakni Menjadikan Kita Menjadi Anak Anak Tuhan Anak Raja Di atas Segala Raja Nah Saudaraku Bukankah Sepantasnya Dan Seharusnya Kita Yang Sudah Tuhan Beri Kekayaan Sedemikian Luar Biasanya Seharusnya Sudah Menjadi Kaya Secara Roh Hati Dan Harus Memiliki Apa Kemurahan Hati Dan Sepatutnya Termotivasi Untuk Apa Rindu Dan Bersemangat Memberi Berbagi Dengan Sesamanya Saudaraku Jemaat Makedonia Sudah Mengalaminya Sekali lagi Walaupun Secara Ekonomi Pas-pasan Bahkan Berkekurangan Berada dalam Garis Kemiskinan Tapi Karena Mereka Sendiri Sudah Mengalami Kasih Karunia Tuhan Hati Mereka Sumbuh Bersyukur Dan Bersuka Cita Dengan Perbuatan Berbagi Kasih Kepada Orang Lain Akibatnya Mereka Sangat Bersemangat Memberi Dan Berbagi Bahkan Mereka Sendirilah Yang Meminta Kesempatan Untuk Apa Untuk Diberi Keliluasaan Memberi Saudara-saudaraku Di dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Kekayaan Rohani Mereka Ini Atau Jemaat Makedunia Ini Patutlah Kita Teladani Kita Contoh Dengan Baik Benar Saudara-saudaraku Bisa Saja Kita Sekarang Ini Sedang Mengalami Penurunan Keuangan Dan Pendapatan Karena Covid-19 Ini Karena Berbagai Faktor Lainnya Tetap Saya Percaya Dengan Mengenal Mengimani Dan Juga Betul-betul Hidup Dalam Kemurahan Dan Kekayaan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Yang telah Mengbuat kita Kaya Sebagai Anak Tuhan Kaya Dalam Kemurahan Dan Kaya Secara Rohani Marilah Kita juga Kaya Dalam Kemurahan Hati Kaya Di dalam Memberi Di dalam Berbagi Bahkan Marilah Kita Meminta Kesempatan Untuk Diberi Keleruasaan Memberikan Yang terbaik Bagi Sesama Kita Bagi Anggota Keluarga Yang Lain Bagi Tetangga Tetangga Bagi Anggota Jemaat Baik Itu Di sekitar Kita Dan Juga Di tempat Lain Kiranya Tuhan Yesus Kristus Yang Menolong Kita Untuk Menjadi Berkat Dan Bermurah Hati Semangat Memberi Kepada Banyak Orang Tuhan Yesus Memberkati Amin Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus